Pemirsa seorang kades di Kabupaten Buarujambi dikenakan sanksi berupa teguran atau peringatan. Sanksi diberikan dikarenakan kades tersebut menghadiri suatu kegiatan yang turut dihadiri seorang calon bupati. Menindaklanjuti laporan dari Bawaslu, Pemerintah Kabupaten Buarujambi telah memanggil Kepala Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, untuk dimintai keteragahan atas laporan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pilkada. Sekretaris Daerah Buarujambi Budi Hartono mengatakan, dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang kades tersebut terjadi sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU. Dari keterangan kades, dirinya hadir di suatu kegiatan atas undangan dari warga. Pada kegiatan yang sahabat, turut dihadiri oleh salah seorang pasangan calon. Sekda menegaskan dari analisis yang dilakukan Pemkap Buarujambi, kades Bukit Subur hanya dikenakan sanksi peringatan agar menjaga netralitas sebagai seorang Kepala Desa pada saat pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Oh iya, kita kemarin sudah memanggil Kepala Desa Bukit Subur, karena surat dari Bawas Lungor Jambi sampai kepada bupati bahwa yang bersangkutan itu juga melanggar netralitas sebagai seorang Kepala Desa. Setelah kita dalami, kemudian juga kita analisa dari surat Bawas Lungor Jambi bahwa kegiatan itu dilaksanakan sebelum masa penetapan calon bupati. Dan yang bersangkutan hadir di situ bukan atas inisiasinya, itu beliau diundang dalam acara dan kebetulan ada calon bupati yang juga hadir. Dan Kepala Desa tidak memberikan sambutan, statement apapun pada saat itu. Jadi itu barang kita panggil, kita kalifikasi dan setelah dianalisis dengan ketentuan yang berlaku. Sekda Budi Hartono juga menegaskan, sebelumnya pemerintah Kabupaten Bawas Lungor Jambi telah melayangkan surat peringatan agar seluruh KADES dan aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran tentu akan dikenakan sanksi terberat berupa kurungan dan denda.